bagaimana cara saya menggunakan logo ini? kalau saya menggunakan logo ini, saya akan menggunakan logo ini cukup satu idenya ini mulai berbeda yang tadi ini mulai berbeda selama saya sudah selesai, pikiranku hanya bisa melihat bahwa ini adalah cara untuk saya mendapatkan duit ketika ada logo, saya mulai berpikir, oh ternyata ada cara lain percaya atau tidak percaya, setelah itu ada orang yang meminta saya untuk mengaku desain company profile dari sini, aku ingin mengandalkan kue saja dan mungkin teman-teman yang lain bahwa yang selama ini terjebak ke rutinitas lingkaran setan artinya begini, kok kaya gini terus? padahal aku masih mencet aku masih melayu, kaya 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 dia berjalan di sebuah roda yang semakin kaya 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 aku yowes gole soko isok tengan bengi aku serah tak ewangi ratu ramangan nah, memang mungkin di ruangan ini memang tidak ada tapi mungkin di luar sana ada nah, selama ini kita cuma sibuk di ruangan-ruangan kita yang sesuatu yang bisa kita lihat doang, sejauh mata memandang kita nah, ini korelasinya apa sih jadi gini ketika orang itu dalam pikiran ya kalau mata ini kan terbatas sudut pandangannya, sejauh mata memandang setelah itu udah gak bisa kelihatan lagi tapi kan beda sama pikiran pikiran itu mau melayang sejauh apapun itu bisa, unlimited gak ada yang membatasi pikiran kecuali pikiran itu sendiri jadi tidak ada yang bisa membatasi pikiran kecuali pikirannya itu sendiri nah, ketika pada saat kok enak ya, aku bisa doang-doang Rokutur 50 juta itu mulai, pikiranku mulai melayang lebih jauh lagi ya kan, mulai wah, aku jodoh lagi ini, terus enak sih kan, kita nge-print rong-ewu 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 rong-ewu, apa-apaan sudah ya ya kan, ya kan printer jebal ya, ya nge-print 500 printer jebal juga aku nanti printer ke suwalas ya lho nge-man, akhirnya dirosok ya terus printer ke suwalas, aku puncul paket aku, lho nge-man kaca bangku pitu wok iya, lanjut, lanjut jadi kita punya cara berpikir yang berbeda kita punya impian yang berbeda kok bisa ya, datang jodoh denawa gue itu Rp 50 juta itu mungkin baru keberuntungan sekali tapi kemudian itu menginspirasi pihak coroni biar ini jadi terus-terusan ya itu aku mulai berpikir, pikiranku harus mulai beda yang tadinya aku mikir, ngerameknya derajat celcius, percetakan, printer karena aku harus diserok kan pada zaman gue iya, yang tambak-tambak terus gitu iya, yang tambak terus aku harus diserok kan gue tak cucu-cucu jajan-jajan ini lo terus tapi, terus-terus nah, terus, aku mikir, wah tapi, sejajan-jajan logunya itu sebenarnya, sih kan enak cukup satu ya, ya mulai, idenya itu mikirnya mulai beda yang tadi ini, itu mulai arah yang berbeda tujuan memiliki tujuan yang berbeda nah, artinya si derajat celcius itu seorang memasuk kepikiran lagi? ya, masuk, tetap masuk tapi, aku mikir itu, itu berbeda loh metus ke ruangan derajat celcius? mulai, sesuatu yang aku lihat kan gini selama aku berbeda celcius, pikiranku hanya bisa ngelihat bahwa ini adalah cara untuk aku mendapatkan duit hanya ini, ya kan ketika ada logo kan aku mulai berpikir oh, ternyata ada cara lain oh, ternyata ada pintu lain oh, ternyata ada ruangan lain yang disini yang bisa aku ambil duitnya, gitu bisa aku dapat uang dari situ nanti aku mikir logo percaya, tidak percaya setelah itu ada orang yang minta buat mengkaku desain company profile datang dengan sendirinya? oh, iya padahal sebelum itu tidak ada sebelum ada pikiran-pikiran tentang brand, logo, blablabla itu tidak ada customer yang datang untuk membingingkan company profile, blablabla tidak ada nge-pring, nge-pring, nge-pring nge-pring, nge-pring, nge-pring tapi, begitu kau mulai berpikir tentang itu mulai, datang padahal kau rak promo tentang rak promo, iya rak promo, ini dadulan eh, company profile, logo, blablabla tapi, dia datang datang dengan pekerjaan tentang itu, ya? tentang itu ini, waktu itu lewat telepon mas, saya mau pesen company profile bisa datang ke tempat saya hmm itu, aku menjikilingnya dapur bistik di Kusma Wardani iya, iya aku tekok di ruangku ini eh, agensinya mau eh, agensinya mau eh, ngobrol eh, ngomong-ngomong agensi yang itu masih dipakai hari ini iya, iya, iya lagi aku mau cerita baru iya, iya, iya nah, pas di pekerjaan kedua aku jadi seneng wah, aku rak aku tidak punya resource untuk itu tapi, aku kerja sama-sama orang hmm oke, ngobrol oke, ya udah tahu briefnya udah tahu ruang lingku pekerjaannya keluarlah harga company profile daddy deal selesai 2 juta kalau tidak salah yang kecil sih tapi aku untuk 50% itu karena nominalnya kecil eh, wah enak ya dadulan ini itu untuk second persen 1 juta kan hanya sekedar company profile yang tidak sederhana lah menurutku itu soft semua ya? soft copy semua nah, kemudian dari orang ini punya project lagi yang punya dapur bisnis ini dia punya project perusahaan punya perusahaan yang lain ternyata nah dia mengajak meeting lagi aku bilang ini agensi agensi yang tajak langganan tuh eh, kamu ketemu sama dia dulu aku ada acara nanti aku yusul pas ketemu disana ngobrol dia sudah dateng aku kan telat dateng ke meeting pas telah dateng meeting ternyata disitu sudah ada obrolan dia membuka nama agency oh oh orang melibatkan kue berarti? eh, dia enggak, dia ngomong kalau aku bukan dari derajat celcius oh aku adalah agency A hmm pengkhianat berarti ya iya bukan pengkhianat kurang amanah kurang amanah aku kurang amanah kurang amanah kita tersebut pengkhianat itu itu artinya podolan aku alus terus terus aku udah aku terus ini aku prinsipnya adalah ketika ada kejadian kayak gitu aku mau selesai pikiranku hari itu juga artinya gini aku tidak mau terbebani sama beban-beban kau yang ngono aku langsung mikir singlianiku jadi jangan sampai ketika kita punya masalah ngurundil sama orang ngawas sama siapapun jebret selesai kebar bersisan ojir gawo turu karena begitu kan kayak tadi gitu bahwa ketika aku mikir bahwa aku kok pengen dodulan ini ya kan orang itu dateng dengan sendirinya pada saat kita mengeluh kita sedang jengkel sama orang kita marah sama orang kan pikiran-pikiran positif itu hilang gitu mimpi-mimpi itu hilang iya iya tidak bisa berpikir iya tidak bisa berpikir dua pikiran atau dua keinginan ya bukan dua pikiran berpikir positif berpikir keinginan mimpi sama lagi jengkel sama orang bersamaan kan kita hanya bisa memilih salah satu iya iya jadi setelah itu setelah itu setelah itu setelah itu klien ini PO tidak 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 tapi aku tidak ngomong tidak tinggal rata urusnya urusannya tb 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 ya itu 7 j joke tb si ketika saya tidak men men